Hai sedapnya beli laptop nih sekarang ya harganya udah turun 500 ribuan yang jelas kemudian kalian sudah dapat Windows 11 pre-install dan juga Microsoft Office Home and Student Original 2021 pokoknya dapat yang baru-baru deh keren banget nih laptop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bojakastor Oke satu minggu lebih kita gak bikin video kali ini kita akan membahas laptop eser yang sudah mulai turun harga tepatnya laptop entry levelnya sebelumnya laptop 14 in entry level dari eser berada di rentang harga mendekati 6 juta ataupun lebih 6 juta rupiah tergantung lokasi kalian saat ini sudah turun hingga 500 ribuan ya Jadi kalian mungkin sudah mendapatkan yang di rentang harga 5,4 hingga 5,7 juta rupiah sangat worth it sekali Oke jadi laptop 14in yang kali ini kita bahas yaitu Acer A314-35 yang mana dia memiliki form factor yang sama dengan seri A314 yang lain bentuk sama port-portnya juga sama fitur-fitur utama yang sama yang membedakannya yaitu biasanya hanya pada seri SKU ataupun prosesor maupun jenis layar yang digunakannya Oke kita fokus pada A314-35 kali ini yang menggunakan Intel Celeron N5100 Oke kita ke form factor yang satu dulu ya form factornya sama seperti A314 lainnya yang mana kebetulan warna yang kita dapatkan kali ini yang berwarna silver Oke dengan sudut panjang 32,8 cm dan lebar 23 cm kemudian ketebalan 2 cm beratnya sendiri sekitar 1,5-1,6 kg saja Oke langsung saja sisi layar layarnya yang pada seri kali ini kita bahas menggunakan layar 14in sudah bezel-less ya bezel-less sekali untuk sisi kanan-kirinya sehingga dimensinya tidak sebesar laptop Acer 14in zaman dulu Oke kemudian layarnya sendiri 14in dengan panel TFT ya masih TFT dan resolusinya masih HD maka wajar saja kalau layarnya sedikit agak kekuningan masih reflektif tidak ada anti-glare nya masih jadi worth tapi untuk pekerjaan sehari-hari seperti mengetik sudah worth it lah tapi untuk menonton mungkin kurang menyenangkan untuk pengalaman yang kita dapatkan tapi not bad lah karena sisi lainnya mungkin menjadi kelebihan laptop ini sisi di atas masih terdapat webcam kamera 480p 30fps ya asal ada aja lah buat kita kegiatan daring Zoom CloudX dan lain-lain Google Meet Oke selain sisi bezel atasnya dibawah sini di bezel sisi tertebalnya dia menggunakan ada tulisan Acer ya yang berlambang dengan aluminium mengkilat seperti ini Oke itu saja kita masuk ke sisi SKU nya yang terpenting SKU nya sendiri disini menggunakan Intel N5100 ya dengan base clock di 1,1GHz dengan konfigurasi 4 core 4 read jadi ini adalah pembaruan dari SKU sebelumnya N4120 U oke jadi ini sudah sangat worth it sekali di rentang sekarang di rentang harganya quad core 4 read kemudian dia sudah ditandam dengan RAM 4GB ya yang masih bisa di upgrade karena masih memiliki satu slot tambahan nah untuk sisi storage nya nah storage nya ada peningkatan yang sangat drastis nah sekarang dia diberikan SSD bertipe NVMe PCI yang mana reading speed nya tembus up to 2900 Mbps jadi memang ngebut sekali SSD dan itu adalah sisi yang penting diperlukan pada laptop entry level apapun saat ini laptop entry level apapun yang penting adalah SSD yang cepat ataupun yang ngebut ya saya katakan lagi laptop apapun yang entry level laptop murah apapun entry level yang penting adalah SSD yang kencang ya prosesor nomor 2 selama penggunaannya adalah komputasi ringan seperti browsing daring dan nonton itu kata kuncinya nah selanjutnya untuk SSD nya tadi juga masih bisa di upgrade karena SSD yang bawaannya yang lancap masih bisa dibuka dan masih bisa kita upgrade lagi ke ukuran yang lebih besar dan apabila kurang masih ada satu slot ya satu slot lagi SATA ya jadi terserah mau hard di SATA ataupun SSD SATA nanti terserah kalian mau menancapin yang mana pilih saja oke untuk sisi selanjutnya kita ke sisi keyboard nah ini area keyboard area keyboard nya sendiri sangat lapang sekali ya disini tombol power on masih menyatu area keyboard sayang sekali jadi Dell nya masih disini ya masih ada kemungkinan kalau yang baru upgrade ke sistem keyboard seperti ini akan sering terpencet tombol power on ketika ingin menghapus Dell kemudian tidak ada backlight keyboard lain-lain caps lock juga tidak ada lampu indikator but not bad lah kemudian untuk sisi touchpad touchpad nya sudah memiliki windows precision driver jadi sangat enak sekali untuk matik dia sudah mengenali beberapa sentuhan sidik jari jadi misalnya kita bikin scroll-scroll kayak gini nah dia dengan dua jari dia sudah sangat mudah sekali untuk zoom in zoom out juga sangat mudah untuk deteksinya ya oke kemudian ini sedikit fitur-fiturnya ya jadi DDR4 Wifi nya A802 narrow bezel HDMI 2.0 precision touchpad nah itu fitur-fitur utama oke kita ke sisi port port nya di sisi kanan eh sisi kiri laptop terdapat Kensington lock Kensington lock ya kemudian ada beberapa lampu indikator kemudian disini ada USB ya USB tipe A 2.0 combo jack audio 2.5 3.5 mm kemudian di sisi kanan laptop nya nah ini sudah lumayan ya terdapat dua buah port ya tipe A USB tipe A 3 seri generasi 3 ya jadi sudah kenceng sekali kemudian HDMI nah ya 2.0 kemudian RJ45 LAN dan power untuk charger nya ya baterai nya sendiri disini menggunakan 3700 Watt MAH dengan 41 Watt Hours yang diklaim untuk penggunaan sehari-hari di atas 10 jam namun ada beberapa uji coba yang melakukan dengan pekerjaan novice dengan melihat YouTube dengar musik itu tembus di angka 8 jam jadi ini sangat worth it sekali memang upgrade dari seri A314 yang menggunakan prosesor N4120 sebelumnya jadi ini sangat worth it sekali nah mengingat harganya sudah turun dengan prosesor yang lebih baru saya kira di pasaran ini sangat worth it sekali buat teman-teman yang sedang buat buat kuliah belajar pekerjaan kantor komputasi ringan di luar daripada penggunaan yang fokus pada editing maupun game ya jadi sangat disarankan sekali untuk komputasi ringan oke sekian itu saja review singkat dari kita jangan lupa klik subscribe like dan komen semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari laptop Acer entry level jangan lupa follow dan ikuti kami di Instagram Bojaka Underscore Store wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh